Oke, aku akan kasihin ke kalian pilih yang matmas atau yang claymas. Tonton video ini sampe akhir. He re, balik mana mbak kue ma, re, kembali sing, mado. Singkat, padat, dan jelas, aku akan kasihin ke kalian kan harus pilih yang ini atau yang ini. Jadi aku udah cobain yang matmas ini sejak tahun lalu, jadi aku hafal banget sama performanya. Sedangkan yang dua kali super charcoal claymas, aku baru cobain satu minggu terakhir ini. Tapi aku udah bisa simpulin nih, karakter atau performanya tuh kayak gimana sih mereka. Oke, kita bahas kemasannya dulu. Kemasannya sih isinya sama 50 mili, harganya juga relatif sama 75 ribu. Mereka beda desain aja, kayaknya yang dua kali super charcoal claymas, ini kayak lebih fun aja gitu ya. Nah, secara tekstur, keduanya juga mirip sama-sama creamy dan gampang banget diolesnya. Yang beda adalah aromanya. Kalo yang matmas ini aromanya creamy, vanilla, powdery, enak banget kayak kue gitu ya. Kalo yang dua kali super charcoal ini, aku sih gak ngecium aroma apapun di hidungku. Perbedaan signifikannya apa nih sama-sama claymas dan sama-sama dari charcoal? Jadi kalo yang matmas ini tuh gentle banget, kalo yang dua kali super charcoal ini, jelas ya. Dua kali ingredient charcoal-nya, lebih banyak. Jadi kalo liat di ingredient list-nya nih, charcoal powder-nya kalo di matmas tuh urutan keempat atau kelima gitu. Kalo yang di dua kali super charcoal ini tuh urutan kedua, emang kuantitinya lebih banyak. Dan lagi, hero ingredient-nya tuh juga ada glycolic acid, ceramide, citric acid, grape seed extract, sama skinperf LWG. Wah, apa tuh skinperf LWG? Ternyata itu adalah kandungan yang berfungsi untuk menyamarkan bintik-bintik hitam pada wajah. Eh, double kill banget gak sih? Udah ada glycolic acid, charcoal-nya dua kali takaran, ada skinperf LWG juga. Wow sih. Pantas aja mereka juga nge-claim dua kali gentle skin exfoliating, dua kali lebih deep cleanse daripada yang matmas, dan dua kali bisa mereduce blackhead daripada yang matmas. Nah, experience pemakaiannya sendiri gimana nih kedua produk ini? Jujurly ini adalah the best clay mask atau matmas yang aku punya. Super gentle, tapi calming soothing di jerawatnya tuh dapet banget, sehingga jerawat tuh cepet banget proses penyembuhannya. Sering banget, aku sebelum mandi, kalau lagi ada jerawatan yang gede-gede kayak gitu, aku maskering dulu sama matmas ini, dan itu bisa tiap hari. Tapi gak pernah sekalipun kulitku iritasi karena New Azrina Pure Charcoal Matmas ini. Keren kan? Nah, kalau yang dua kali Super Charcoal Clay Mask ini, pertama kali aku ngoles ke pipi nih, itu tuh mataku perih, gak ngerti, mataku sensitif sama ingredient yang mana. Untungnya, rasa pedihnya ini tuh gak lama, jadi cuma awal-awal ngoles aja. Ketika udah proses mengering, itu tuh udah gak pedih lagi. Kalau yang si matmas ini tuh ketika dioles tuh kayak gak berasa apa-apa di kulit aku, tapi kalau yang dua kali Super Charcoal ini, aku berasa ada cekit-cekitnya, dan itu selalu aku rasakan ketika aku pakai dua kali Super Charcoal Clay Mask ini. Wajar banget ya, karena ini kan dua kali gentle skin exfoliating yang mana ada glycolic acid-nya. Sejarahnya sih kalau di kulit aku, glycolic acid tuh selalu ngasih efek cekit-cekit. Baik itu di serum maupun masker kayak gini, pasti kulit aku cekit-cekit gitu, dan itu wajar. Ya efeknya gimana nih? Aku sih memang merasakan kalau yang dua kali Super Charcoal Clay Mask ini ngasih efek deep cleanse yang bener-bener deep cleanse gitu. Kulit itu rasanya gak begitu lembab, tapi kayak raw kulit normal aja. Kalau yang matmas ini, aku masih ngerasa efek ada hydrating atau kelembapannya sedikit setelah matmasnya dibilas. Overall aku nilai, performa dari kedua produk ini sih udah sesuai porsinya atau sesuai clean-nya ya. Yang Pure Charcoal Matmas ini yang versi gentle, tapi yang dua kali Super Charcoal Clay Mask ini yang potent, dan efeknya emang jauh lebih nampol gitu. Emang kalau tanya preferensiku nih, aku lebih suka matmas sih. Karena efeknya memang super gentle, aromanya enak, relaxing, dipakai tiap hari gak bikin kulit aku iritasi gitu. Kalau yang ini aku pakainya bisanya cuma dua kali dalam satu minggu aja. Karena emang efeknya itu lebih potent gitu, dan ada glycolyc acidnya. Emang kayak kenceng banget di kulit aku ya. Buat efeknya sendiri untuk menyamarkan bintik hitam di wajah, aku sih masih belum bisa merasakan. Tapi kalau ngeliat efek potentnya di kulit aku, aku ngerasa sih ini bisa banget ya. Lama-lama kalau kalian pakai rutin, bakalan bisa menyamarkan bintik hitam pada wajah gitu. Karena ada glycolyc acidnya juga. Untuk cara pakenya sih sama, kalian cuci muka dulu sampai bersih, dikeringin. Kalau diolesin tipis-tipis atau tebal-tebal sesuai dengan preferensi kalian, nunggu 10-15 menit atau sebelum maskera kering ya, udah dibilas. Jangan pernah bilas clay mask ketika udah kering kerontang. Kamu lakuin itu secara berbulan-bulan bisa dehidrasi kulitnya, awas loh ya. Semoga kalian udah dapet insight nih, mau beli yang matmas atau yang clay mask. Tulis kolom komen ya. Kalau kalian ada yang pengen ditanya, tulis kolom komen nanti aku jawab. Bye, re. Ini bes.